Intro Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong produksi vaksin merah putih terus dilanjutkan karena merupakan salah satu wujud kedaulatan Indonesia di bidang kesehatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Saleh Partaunan mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar sehingga harus benar-benar dimanfaatkan untuk berinovasi dalam memproduksi vaksin sendiri sehingga Indonesia tidak bergantung pada vaksin produksi negara lain. Agar Indonesia tetap memproduksi vaksin merah putih supaya ada independensi dan kedolatan negara kita dari sisi vaksin ini. Karena tanpa ada kedolatan seperti ini, saya rasa nanti kita terus-terusan tergantung dengan negara lain itu, itu sangat mengganggu karena biaya untuk pelaksanaan vaksinasi nasional itu luar biasa besar. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan menambahkan, produksi vaksin merah putih sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komisi 9 DPR RI berharap uji klinis vaksin merah putih bisa selesai tepat waktu. Mungkin paling cepat ya, mungkin tahun 2022 bisa dilakukan uji-uji klinis seperti yang tadi diharapkan. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagainya yang diharapkan sehingga kita bisa mendapatkan vaksin yang hasil karya anak bangsa sendiri. Lembaga Biologi Molekuler Aikman melaporkan, pengembangan vaksin merah putih sudah mencapai kemajuan 60% dari skala laboratorium. Bibit vaksin merah putih akan diserahkan ke Bio Farma hingga Maret 2021. Hendra dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan.